Unrivalet Medicine God Season 275, bentuk keempat, serangan balik. Lawan yang tidak dapat diatasi. Huhu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ye Yuan berkata sambil tertawa ringan. Qiyu Chen memandang Ye Yuan dengan dingin dan berkata, kebanggaan orang lemah tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda tidak mengakuinya, tidak mungkin bagi Anda untuk bertahan lebih dari 20 gerakan di tangan saya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Apakah begitu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Saat dia berkata, Ye Yuan duduk bersila dan langsung memasuki kondisi meditasi. Qiyu Chen meringkuk mulutnya dan mengangkat hidungnya saat ini. Bukan hanya dia, Saint Exalpur Plesun dan yang lainnya yang berada di samping juga tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Mereka mengakui bahwa Ye Yuan sangat berbakat. Tapi, dibandingkan dengan yang ada di depannya ini, dia masih terlalu kurang. Mengatakan kata-kata semacam ini pada saat ini tidak memiliki arti sedikitpun selain membusungkan diri dengan biayanya sendiri. Mengatakan kata-kata kejam jika Anda memiliki kekuatan, itu disebut serangan balik. Mengatakan kata-kata kejam jika Anda tidak memiliki kekuatan, itu disebut menjaga penampilan untuk menutupi kesulitan. Jelas, Ye Yuan saat ini milik yang terakhir. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak terburu-buru mengatur napasnya. Di sekelilingnya, tiga jenis kekuatan aturan secara bertahap menyebar, menyatu, dan bergabung. Sebuah kuncu pecah dari tanah di depan Ye Yuan. Tunas tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berkecambah dengan sangat cepat, tumbuh menjadi anakan. Qiyu Chen adalah orang pertama yang menemukan anomali dan alisnya tidak bisa menahan diri untuk merajut dengan erat. Saint Sovereign Purplesun dan seluruh Saint Sovereign Heavens juga secara bertahap mendeteksi keanehan. Kekuatan pemerintahan di sekitar Ye Yuan saat ini tumbuh dengan kuat seolah-olah hujan deras yang terus-menerus menyuburkan pohon muda untuk tumbuh. Mungkinkah, murid Saint Exal Purplesun sedikit mengerut saat dia berkata. Seolah membenarkan tebakannya, pohon muda itu terus tumbuh dan menjadi pohon kecil setinggi setengah manusia. Ini adalah bentuk ketiga. Banyak cabang hijau lembut tumbuh di pohon muda. Segera, kekuatan aturan di sekitar Ye Yuan mencapai kemacetan. Bibit pohon muda juga berhenti tumbuh. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan mencapai titik akhir terobosan. Pecah. Tiba-tiba, Ye Yuan meraung, matanya terbuka. Auranya tiba-tiba meroket. Pedang, formasi, luar angkasa, tiga kekuatan besar aturan, mereka tampaknya telah menembus pintu air secara tiba-tiba, membanjiri dengan panik. Tiga kekuatan aturan menerobos ke tingkat keempat pada saat yang sama. Seluruh tubuh Sein Eksal purplesun gemetar dan dia berteriak kaget, benar-benar berhasil. Selain itu, ada tiga aturan hebat yang menghancurkan tembok pada saat yang bersamaan. Hanya saja, perpaduan kekuatan aturan tingkat keempat. Terobosan kekuasaan aturan adalah satu hal. Fusion adalah hal lain. Setelah menerobos, keseimbangan transformasi dao besar rusak dan perlu menyatu lagi. Di alam luhur, kekuatan aturan jauh dari sekuat alam berdaulat. Memadukannya relatif lebih mudah. Tapi, mencapai sovereign realm, kesulitan fusi bukanlah jenis kesulitan biasa. Tetapi tiga aturan kekuatan besar berputar di sekitar Ye Yuan dengan cepat, membentuk cakram penggilingan skala besar. Piringan gerindra itu menghubungkan tiga aturan besar dari ujung ke ujung dan mulai berputar. Pohon kecil yang semula berhenti tumbuh mulai tumbuh liar lagi. Kali ini, pohon muda itu tumbuh sangat gila. Segera, itu tumbuh menjadi pohon kecil setinggi manusia. Cabang-cabangnya juga berangsur-angsur tumbuh dan daun-daun pohon menjadi subur. Ini, itu menyatu. Saint Exalpour Plesun menatap tercengang. Bagaimana orang ini melakukannya? Bakat ini juga terlalu mengerikan. Saint Exalpour Plesun menelan ludahnya dan berkata, mereka masih memandang rendah Ye Yuan sebelumnya. Tapi dalam sekejap, wajah mereka ditampar. Tidak hanya Ye Yuan tidak runtuh di bawah tekanan kuat Ki Yu Chen, tetapi dia juga memecahkan penghalang tingkat keempat dan menerobos. Menerobos baik-baik saja, Ye Yuan bahkan langsung menggabungkannya. Dia tidak memahami aturan satu per satu, tapi dia memahami tiga sekaligus. Metode pemahaman semacam ini, kesulitannya lebih dari seratus kali memahami tiga secara mandiri. Tapi keuntungannya adalah begitu dia menerobos, dia bisa langsung menggabungkannya dan mencapai keadaan keempat yang berubah. Ki Yu Chen tiba-tiba membuka mulutnya saat ini dan berkata, semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar. Memahami tiga sekaligus, kemampuan pemahaman mengerikan macam apa ini. Yang lebih menakutkan adalah kecepatan pemahaman orang ini juga terlalu cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, orang ini benar-benar sudah menembus ke bentuk keempat. Selesai menyatu, Ye Yuan perlahan berdiri. Bentuk keempat pohon suci yang meliputi segalanya segera berubah menjadi pedang terbang satu demi satu dan berputar di sekitar Ye Yuan. Bentuk keempat, pedang terbang yang Ye Yuan bisa kendalikan langsung naik menjadi seratus delapan. Selanjutnya, kekuatan setiap pedang terbang juga menyaingi harta roh surgawi. Pada saat ini, esensi, energi, dan semangatnya, segera naik ke puncak. Ki Yu Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu berhasil menembus ke bentuk keempat, kamu juga bukan tandinganku. Ye Yuan acuh tak acuh dan juga berkata dengan dingin, jadi apa? Kamu hanya lawan sparingku, itu saja. Aku akhirnya akan melampauimu. Selesai berkata, Ye Yuan membimbing dengan esensi surgawinya, seratus delapan pedang terbang menyerang Ki Yu Chen dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan formasi pedang meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan dengan barusan. Bahkan wajah Ki Yu Chen juga menunjukkan ekspresi serius. Hanya untuk melihat telapak tangannya menegang, lima pisau terbang ditembakkan dengan keras dan bertabrakan dengan seratus delapan pedang terbang Ye Yuan. Kali ini, Ki Yu Chen akan habis-habisan. Ini juga merupakan aspek kuat dari istana surgawi labirin. Lawan dari tempat latihan ini sangat cerdas. Mereka akan menyerang sesuai dengan kekuatan lawan. Sebenarnya, itu lebih seperti membimbing dan sparing dengan generasi muda. Hanya saja Purplesun dan yang lainnya terlalu lemah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memaksa keluar semua kekuatan pilihan surga sama sekali. Jika tidak, dengan kekuatan yang dipilih surga ini, Purplesun mereka semua akan lama mati. Pertempuran ini jelas diperjuangkan jauh lebih gentar. Kedua belah pihak bertarung lebih dari seratus gerakan sebelum Ki Yu Chen menembus formasi pedang Ye Yuan dengan pisau terbangnya dan mengalahkan Ye Yuan. Ini benar-benar peningkatan besar. Sebelum ini, Ye Yuan bahkan tidak berhasil melewati 20 langkah. Namun, ini baru permulaan. Baru saja menerobos, penerapan bentuk keempat Ye Yuan dan kendalinya atas formasi pedang belum dikuasai sampai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, dia terus menantang Ki Yu Chen berulang kali. Dari seratus gerakan, bertarung hingga dua ratus gerakan, lalu ke lima ratus gerakan. Pertempuran kedua belah pihak menjadi semakin tegang. Purplesun dan yang lainnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali saat mereka melihat dari samping. Peningkatan ini benar-benar terlalu cepat. Kecepatan peningkatan Ye Yuan seperti garis lurus, itu tidak akan pernah berbelok. Tiga bulan kemudian, Ye Yuan melawan Ki Yu Chen lagi. Setelah lebih dari 300 gerakan, seberkas cahaya pedang yang dikendalikan Ye Yuan menerobos blokade lima pisau terbang dengan aneh dan menembus-menembus Ki Yu Chen. Ye Yuan menang. Ye Yuan memandang Ki Yu Chen dan berkata sambil tersenyum, lawan yang tidak dapat diatasi, aku telah melampauimu hari ini. Wajah angku Ki Yu Chen tampak sedikit cemberut marah. Kata-kata yang dia katakan lebih dari tiga bulan yang lalu, wajahnya ditampar dengan kejam pada saat ini. Apa yang lebih menjengkelkan adalah bahwa bentuk keempat Ye Yuan saat ini baru saja mencapai ranah pencapaian kecil. Sementara transformasi lima hukumnya sudah disempurnakan. Yang juga untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya setara dengan Ye Yuan melompat alam dan mengalahkannya. Harga dirinya benar-benar hancur pada saat ini. Tiga bulan lalu, Ye Yuan masih lemah yang tidak bisa bertahan lebih dari 20 gerakan di tangannya. Tiga bulan kemudian, Ye Yuan sudah benar-benar menyelesaikan kinerja. Dijade Soverein Heaven rana ini, dia bukan lagi tandingan Ye Yuan. Ur Plesun dan Sky Fortuna dan yang lainnya bertukar pandang, terkejut sampai tidak mampu meningkat lebih jauh. Ini juga berarti bahwa selama Ye Yuan mencapai penyelesaian besar surga penguasa Giok, kekuatan tempurnya tidak akan kalah dengan mereka. Bab 2752, Kekuatan melonjak. Benar-benar menang. Aku benar-benar tidak berani percaya. Dari tidak bertahan lebih dari 20 gerakan hingga serangan balik yang berhasil, mungkinkah potensi orang ini tidak ada habisnya. Untuk berpikir bahwa kami masih mengejeknya sebelumnya, lelucon apa? Mungkin, ini jenius sejati. Saint Exalpur Plesun menghela nafas panjang dan mengakui kedangkalannya sendiri. Mereka telah memerintah benua Rain Clear selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sebelum dewa mengetahui berapa banyak jenius. Tapi para jenius itu seperti kunang-kunang versus bulan yang cerah di depan Yeyuan, perbedaannya terlalu besar. Dampak Yeyuan memenangkan Sun Ki sebulan yang lalu tidak sekuat saat ini juga. Karena mereka mengerti bahwa langit berdaulat Giok Sun Ki bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Ki Yuchen. Salah satunya luar biasa di antara Jade Sovereign Heavens. Tapi yang lain bisa menyaingi Saint Sovereign Heavens. Kesenjangan itu tidak terbayangkan. Tapi Yeyuan menyelesaikan serangan balik yang hampir mustahil dalam waktu tiga setengah bulan. Ki Yuchen menatap Yeyuan dan berkata dengan mendengus dingin, mengalahkanku di Jade Sovereign Heavens tidak berarti apa-apa. Peringkat di ruang kultivasi ini adalah peringkat Saint Sovereign Heavens. Surga berdaulat Giok ke surga berdaulat suci adalah ambang batas yang sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa? Yeyuan tersenyum dan berkata, Tenang, setelah aku menerobos ke Saint Sovereign Heavens, aku akan datang lagi. Selesai berbicara, Yeyuan berjalan keluar dari medan perang dan mulai mengatur napasnya untuk pulih. Namun, dia tidak terus menantang pembangkit tenaga listrik di depan tetapi memilih untuk terus bertarung dengan Ki Yuchen. Meskipun dia memenangkan Ki Yuchen, kekuatan tempurnya hampir setara dengan Ki Yuchen. Benar saja, dalam praktik berikut, kedua orang itu menang dan kalah. Tapi, seiring berjalannya waktu, keunggulan Yeyuan berangsur-angsur menjadi jelas. Pada saat bentuk keempat Yeyuan menerobos kerana pencapaian besar, Ki Yuchen bukan lagi lawannya. Benar-benar menghancurkan Ki Yuchen juga membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Ini adalah jalan seperti roket untuk bangkit. Setelah merawat Ki Yuchen, Yeyuan terus menantang pembangkit tenaga listrik di depan. Saint Exalpur Plesun terkejut mengetahui bahwa Yeyuan benar-benar hancur. Hanya sampai tempat ke-64 Yeyuan menghadapi lawan yang kekuatannya seimbang. Baru saat itulah mereka tahu bahwa ternyata mereka keliru tentang Yeyuan. Bukan karena Yeyuan melewatkan lawan, dia benar-benar menagih sepanjang jalan sesuai dengan peringkat. Dalam sekejap, tiga tahun berlalu. Waktu tiga tahun hanyalah sekejap sementara ke surga berdaulat suci dan surga berdaulat giyok ini. Tapi mereka kehilangan semangat karena menonton Yeyuan bertarung sampai tidak ada bagian tubuh mereka yang terluka. Setelah Ki Yuchen, Yeyuan menyerbu ke posisi ke-47. Selama tiga tahun, Yeyuan tidak tidur atau beristirahat, memasuki kondisi kultivasi yang gila. Bukannya dia tidak menghadapi lawan yang kuat selama ini. Sebaliknya, ada terlalu banyak lawan yang kuat. Mereka yang bisa memasuki istana surgawi labirin tidak akan menjadi orang biasa-biasa saja bahkan di era surga berdaulat giyok mereka. Masing-masing dari orang-orang ini adalah pilihan surga yang tiada taranya. Banyak orang yang sama dengan Ki Yuchen, pada awalnya meronta-ronta Yeyuan. Tapi Yeyuan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran, menderita kekalahan berulang di setiap pertempuran, akhirnya menghancurkan lawannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, seberapa menyedihkan dia dikalahkan, itu tidak dapat menggoyahkan tekadnya untuk menjadi kuat. Selanjutnya, dia memendam tekad kematian tertentu untuk melawan setiap pertempuran. Selama pertempuran dengan tempat ke-51 Zhao Yuehseng, Yeyuan bertarung dengan lawan sampai kedua belah pihak menderita luka berat lebih dari 10 kali. Dia terluka parah di ambang kematian. Tapi, setiap kali setelah pulih, dia akan langsung terjun ke pertempuran. Pertempuran itu terjadi sampai semua orang sangat terpengaruh dan gelisah terus-menerus. Tetapi pada akhirnya, Yeyuan akhirnya berhasil menembus ranah pencapaian besar bentuk ke-4 di tengah pertempuran dan mencapai ranah puncak. Bentuk ke-4 transformasi dao hebat, setiap langkah maju sangat sulit. Terutama di persimpangan setiap ranah kecil, ingin menerobos tiga tau pada saat yang sama, kesulitannya bisa dibayangkan. Tapi Yeyuan mencapai kemajuan hirup pikuk di tengah pertempuran gila. Tiga tahun kemudian, kultifasi tiba-tiba berhenti. Bukannya Yeyuan tidak ingin berkultifasi, tetapi semua kristal surgawi sudah habis. Meskipun metode kultifasi semacam ini cepat, mempertahankan pengoperasian ruang kultifasi juga menghabiskan banyak kristal surgawi. Berkultifasi dengan cara ini, Yeyuan benar-benar tidak pernah kekurangan kristal surgawi sebelumnya. Selama beberapa ratus tahun ini, kristal surgawi yang dia kumpulkan cukup besar. Tapi kristal surgawi ini telah lama musnah setahun yang lalu. Selama periode lebih dari satu tahun ini, Yeyuan praktis meremas kristal surgawi dari pembangkit tenaga listrik ini hingga kering. Dengan ini, itu benar-benar hilang. Melihat cahaya dari ruang kultifasi padam, Saint Exalt Purplesun menghela nafas secara emosional dan berkata, akhirnya habis seluruhnya. Jika kristal surgawi cukup, dapatkah dia berkultifasi ke Saint Exalt Heaven sekaligus? Petik 2 Sky Fortunae juga sangat merasakan hal itu dan berkata dengan anggukan, sangat mungkin. Mungkinkah orang ini tidak tahu kelelahan? Seberapa kuat tekad yang dibutuhkan untuk tidak bisa tidur atau beristirahat selama tiga tahun? Orang ini sedang tidur. Bukannya dia tidak lelah, tapi dia menggunakan tekad untuk mengatasinya. Saat berbicara, Yeyuan jatuh ke tanah dan tidur. Saat dia berhenti tegang, dia tidak tahan lagi juga. Sky Fortunae menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar lawan yang menakutkan. Saya merasa bahwa aliansi pil mungkin telah memprovokasi orang yang salah. Semua orang saling bertukar pandang, semua melihat keterkejutan di mata yang lain. Orang ini terlalu gila. Berkultivasi tiga tahun tanpa tidur atau istirahat, secara alami tidak ada apa-apanya bagi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Tapi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, kekuatan mereka juga terbatas. Di bawah situasi intensitas tinggi seperti itu, untuk berkultivasi selama tiga tahun berturut-turut, sebagian besar orang akan menjadi gila. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan. Tapi Yeyuan bertahan. Selama tiga tahun ini, ranah Yeyuan sudah mencapai puncak surga penguasa Giyok Tengah di bawah penempaan lawan. Dia hanya hilang sedikit sebelum dia bisa memasuki surga penguasa Giyok Atas. Tentu saja, peningkatan terbesar masih pada kekuatan aturannya. Transformasi dao besarnya sudah mencapai puncak bentuk keempat. Saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan harta nenek moyang, dia juga hampir tak terkalahkan dalam jade Sovereign Heaven Realm. Kecuali dia berlari ke surga yang dipilih seperti murid-murid istana surgawi labirin. Begitu dia menggunakan harta nenek moyang, bahkan jika dia cocok dengan Saint Sovereign Heaven, dia juga bisa bertarung. Yeyuan tidur selama 10 hari 10 malam. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa semua orang sudah berkumpul di sini. Big Yellow saat ini menjaganya. Yeyuan menatap Big Yellow dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Sepertinya kamu sedikit meningkat. Petik 2 Big Yellow tersenyum malu-malu dan berkata, dibandingkan dengan Tuan Ye, itu masih terlalu jauh. Yeyuan berkata, berhasil ke pos pemeriksaan yang mana? Tempat ke 998. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, tidak buruk. Surga yang dipilih ini, kekuatan mereka sebenarnya tidak seragam di alam surga berdaulat diok. Tetapi peringkat Saint Sovereign Heaven adalah yang sebenarnya. Bagi Anda untuk dapat mempromosikan tiga tempat, itu sudah cukup mengesankan. Petik 2 Big Yellow terkekeh, cukup senang dengan dirinya sendiri. Tiga tahun ini, Big Yellow juga berkultivasi seperti dia menjadi gila. Pada kenyataannya, ada banyak waktu ketika dia tidak bisa bertahan lagi. Tetapi setiap kali dia tidak bisa bertahan, dia akan datang ke ruang kultivasi nomor satu. Melihat Yeyuan lebih gila darinya, dorongannya akan muncul. Selama tiga tahun ini, dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk mengikuti jejak Yeyuan dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti Yeyuan suatu hari nanti. Dan hari ini tidak akan terlalu jauh. Kultivasi akan secara otomatis merekam kekuatan pembangkit tenaga listrik dan menghilangkan tempat terakhir. Saat ini, di ruang kultivasi nomor 10, di tempat ke 998, sudah ada proyeksi Big Yellow. Bab 2753, hidup sembrono seperti mimpi. Yeyuan berbalik untuk melihat ruang kultivasi nomor satu dan berkata dengan agak menyesal, sayang sekali. Tidak ada cukup kristal surgawi. Jika saya bisa keluar setelah berkultivasi ke bentuk keempat penyelesaian akhir, saya akan jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan Pill Alliance. Ketika yang lain mendengar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya ada orang yang memperlakukan tempat ini sebagai surga, kan? Jika itu orang lain, mereka akan lama mengalami demoralisasi oleh pembangkit tenaga listrik pilihan surga yang tiada tarannya ini sampai mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi lagi. Meskipun Big Yellow layak, dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk masuk ke seratus besar. Terkadang, bukan itu yang bisa dicapai dengan upaya. Ketika bakat Anda mencapai hambatan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Tapi, bakat ditambah kerja keras, itu menakutkan. Ye Yuan adalah orang seperti ini. Segera, Ye Yuan memimpin semua orang dan meninggalkan istana surgawi labirin. Lebih dari beberapa ratus pembangkit tenaga listrik masuk. Tetapi, saat ini, hanya ada sedikit lebih dari seratus orang yang tersisa. Namun, mengikuti Ye Yuan, seratus orang ini menghasilkan panen besar. Adik Ye, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan melakukan semua yang Anda perintahkan. Saint Exalpur Plesun menangkupkan tinjunya dan berkata, Beberapa tahun ini, mereka telah menghentikan gagasan menentang Ye Yuan. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Zhuobufan saat itu. Menentangnya, hasilnya akan sangat tragis. Selanjutnya, memasuki istana surgawi labirin kali ini, Ye Yuan banyak membantu mereka. Mereka pasti akan dapat meningkatkan lebih jauh setelah kembali kali ini dan memasuki pengasingan tertutup. Dengan Saint Exalpur Plesun mengumumkan posisinya, Saint Sovereign Heavens lainnya juga sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Ketika saatnya tiba, aku masih harus menyusahkan semua orang. Semuanya, pergi dulu. Ye ini masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak akan mengantar semua orang pergi. Semua orang tahu bahwa Heaven Spun World ini adalah kampung halaman Ye Yuan. Oleh karena itu, mereka secara alami juga tidak tinggal, langsung pergi. Setelah semua orang meninggalkan Heaven Fragmented Continent, Ye Yuan membalik telapak tangannya. Sebuah botol sebening kristal muncul di tangannya. Botol kecil ini berisi persisnya Void Snap Immortal Condensation. Void Snap Immortal Condensation adalah harta alam yang dapat memperkuat keilahian asal. Setelah surga berdaulat giyok, kunci untuk menerobos adalah keilahian asal. Keilahian asal berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memahami dao besar. Jika keilahian asal tidak cukup kuat, sangat sulit untuk menembus Saint Sovereign Heaven. Dan ini juga salah satu alasan mengapa Saint Sovereign Heaven sejumlahnya sedikit. Yang jadi true kemungkinan besar menginginkan kondensasi abadi Void Snap untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Senior, kehidupan sepele ini seperti mimpi, apakah itu benar-benar berguna? Saat berbicara, Ye Yuan memiliki botol kecil lain di tangannya, berisi banyak cairan transparan di dalamnya. Hidup sembrono seperti mimpi, namanya terdengar sangat indah, tapi itu adalah sejenis racun yang sangat hebat. Racun ini tidak menargetkan tubuh fisik, itu hanya menargetkan keilahian asal. Racun yang bisa menargetkan keilahian asal sangat langka. Menyempurnakan mereka juga sangat sulit. Tapi, sekali terkena, akan seperti belatung yang menyerang tulang, sulit untuk dibasmi. Kecuali seseorang bertemu dengan alkemis surgawi tingkat atas, jika tidak, akan sulit bagi makhluk abadi untuk menyembuhkannya. Ye Yuan tidak hanya menemukan Void Snap Immortal Condensation di pavilion penyimpanan harta karun, tetapi dia juga menemukan kehidupan sepele ini seperti mimpi. Nak, itu juga karena kamu beruntung. Jika Anda tidak memiliki kehidupan sepele ini seperti mimpi, Anda benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun pada pria itu dan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Santai! Bahkan jika ketua aliansi Pill Alliance itu datang, dia tidak bisa menyembuhkan racun Life Like A Dream juga. Kekuatan para alkemis surgawi dari Istana Surgawi Labirin tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Mithian berkata dengan percaya diri. Ye Yuan mengangguk sedikit dan meneteskan setetes kehidupan sepele seperti mimpi ke dalam kondensasi abadi Void Snap. Kondensasi abadi Void Snap seperti biasa. Kehidupan sembrono seperti mimpi tidak berwarna dan hambar. Bahkan Ye Yuan tidak dapat mendeteksi keberadaannya juga. Yang jadetrui itu bersembunyi sangat dalam dan memahami kemampuanku dengan sangat baik juga. Dia sepertinya tidak akan mempercayai ku dengan mudah. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Itu mudah. Kembangkan kemunculan surgawi ke tingkat kedua, kekuatan jiwa Anda akan langsung menembus peringkat lima dan mencapai tingkat Saint Sovereign Heaven. Pada saat itu, membersihkan kehidupan sembrono seperti mimpi dengan seni rahasia kemunculan surgawi bukanlah sesuatu yang sulit. Meskipun kehidupan sembrono seperti mimpi itu hebat, ketika dicocokkan dengan kemunculan surgawi, itu levelnya lebih buruk. Kata Mi Tian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya mau tak mau menyala. Dengan ini, dia benar-benar tidak khawatir lagi. Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan memiliki penjaga kuning besar dan dia mulai mengolah kemunculan surgawi tingkat kedua. Kekuatan Divine Emergence secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Ye Yuan sudah lama mengolah tingkat pertama kerana penyelesaian besar. Keilahian asalnya sudah mencapai puncak Jade Sovereign Heaven sejak lama. Itu bahkan lebih kuat dari puncak Jade Sovereign Heaven. Selama dia berhasil mengembangkan level kedua, keilahian asal yang mencapai level Jade Sovereign Heaven hampir tak terelakkan. Ye Yuan duduk bersilah. Di lautan kesadarannya, keilahian asal kekacauannya mulai mengoperasikan metode kultivasi tingkat kedua Divine Emergence. Gelombang keilahian asal yang kuat dilepaskan dengan tenang. Ini adalah dewa asal kekacauan, sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Ini mungkin secara signifikan lebih kuat jika dibandingkan dengan puncak surga penguasa Giyok yang biasa. Setelah dia berkultivasi hingga selesai dengan megahnya Jade Sovereign Heaven, menerobos ke Saint Sovereign Heaven akan terjadi secara alami tanpa usaha tambahan. Ketika si kuning besar di sampingnya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ketika orang lain menerobos ke Saint Sovereign Heaven, itu adalah permainan kematian, dan mereka mungkin juga tidak bisa menerobos. Tapi Ye Yuan luar biasa. Kemacetan orang lain sama sekali tidak ada untuknya. Dengan keilahian asal kekacauan ditambah gelombang keilahian asal yang kuat ini, menerobos ke Saint Sovereign Heaven praktis menjadi tak terelakkan. Ada sangat sedikit metode kultivasi untuk mengolah keilahian asal. Bahkan jika ada, itu juga tidak akan memiliki efek nyata. Dengan bantuan obat-obatan surgawi, mencapai penyelesaian besar surga berdaulat Giyok tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah keilahian asal yang berkultivasi kerana penyelesaian besar pada saat yang sama juga. Pada kenyataannya, alam keilahian asal lebih banyak seniman bela diri jauh lebih rendah daripada alam kultivasi mereka. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Pil suci surgawi-surgawi berharga kelas sejati yang Ye Yuan sempurnakan untuk kuning besar dan yang lainnya sebelumnya, itu sebenarnya dengan paksa memahami dao surgawi dan membiarkan dewa asal orang-orang itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Begitulah cara mereka berhasil dalam satu pukulan. Tentu saja, ini juga karena alam keilahian asal kuning besar dan yang lainnya setara. Itulah mengapa ada efek ini. Jika itu orang lain, bahkan jika ada pil suci surgawi Giyok yang benar-benar berharga, itu mungkin tidak berfungsi juga. Kultivasi Ye Yuan berlangsung setengah tahun. Pada hari ini, gelombang keilahian asal Ye Yuan tiba-tiba meroket. Langit di atas Heaven Fragmented Continent, guntur menggelinding samar-samar. Ekspresi Big Yellow tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah Ye Yuan dengan takjub. Ini, ini, alam keilahian asalnya langsung menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Terobosan semacam ini terlalu fantastis. Ketika orang lain menerobos, itu adalah alam kultivasi yang mencapai pertama dan keilahian asal tertinggal. Ye Yuan baik, ranah kultivasinya hanyalah puncak surga penguasa Giyok Tengah, tetapi keilahian asalnya sebenarnya langsung mencapai surga penguasa suci. Dengan keilahian asal yang begitu kuat, bahkan jika Ye Yuan tidak menggunakan teknik bela diri apapun, satu serangan keilahian asal akan langsung membunuh surga berdaulat Giyok. Aneh. Terlalu aneh. Bagaimana mungkin ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Of. Tiba-tiba, Ye Yuan menyemburkan banyak darah. Seluruh orangnya mulai bergoyang juga. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata, sialan, ranah kultivasinya terlalu rendah dan tidak tahan dengan keilahian asal Saint Sovereign Heaven. Tenang, dia tidak akan mati. Potensi anak ini sangat besar. Big Yellow baru saja akan naik, tetapi dihentikan oleh Mitian. Dan pada saat ini, seekor naga yang mengejutkan mungkin naik ke langit dari tubuh Ye Yuan. Mengaum. Ye Yuan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan dari mulutnya. Auranya juga naik dengan panik. Bab 2754, Pertempuran Roh Tingkat Kekacauan Roh Sejati. Mengaum. Di atas kehampaan, hantu naga besar membubung ke langit dan melintasi di atas awan, berkilauan dan memudar tanpa batas. Naga raksasa itu tampaknya telah keluar dari zaman kuno, auranya tak terbatas. Ketika Big Yellow melihatnya, dia sebenarnya memiliki dorongan untuk sujud dalam ibadah. Orang harus tahu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan, itu seharusnya tidak memberinya perasaan seperti ini juga. Huhu, anak ini akhirnya kembali ke kekacauan. Mitian tidak bisa menahan tawa. Ekspresi Big Yellow berubah, dan dia berkata dengan kaget, Senior, mungkinkah ini? Kekacauan Roh Sejati. Mitian berkata, itu benar. Kekuatan garis keturunan anak laki-laki ini sangat kuat, tapi dia masih sangat jauh dari kekacauan Roh Sejati. Sekarang, dia akhirnya menyeberang. Petik 2. Big Yellow menghirup udara dingin. Yang lain tidak tahu apa arti kekacauan yang sebenarnya, tetapi dia tahu. Dalam garis keturunan mereka, Chaos Heavenly Bull adalah Roh Sejati yang benar-benar kacau. Tetapi, bahkan jika dia berkultivasi ke Saint Sovereign Heaven sekarang, masih ada celah besar dari kekuatan garis keturunan dari Roh Sejati yang kacau. Kekuatan garis keturunan mewakili potensi. Itu mewakili masa depan. Kekuatan Chaos Heavenly Bull yang matang bisa mencapai ranah Hegemon. Dan untuk Big Yellow, tanpa pil surgawi Ye Yuan yang memicu grid dao dan membantunya meningkatkan kekuatan garis keturunan, mustahil baginya untuk mencapai Saint Sovereign Heaven dalam kehidupan ini juga. Ini adalah disparitas. Ye Yuan membangunkan garis keturunan Roh Sejatinya yang kacau. Selama dia berkultivasi sesuai dengan rutinitas, menjadi Hegemon di masa depan adalah taruhan yang pasti. Ketika Mitian melihat bagaimana Big Yellow tampak, dia tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Garis keturunan Chaos juga memiliki level yang berbeda. Apa yang Ye Yuan bangunkan hanyalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran tingkat rendah. Tentu saja, bahkan jika itu adalah garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran peringkat rendah, hampir tidak ada hambatan dalam dirinya berkultivasi ke surga penguasa sejati lagi. Selanjutnya, jika dia menggunakan teknik bela diri Ras Naga sekarang, kekuatannya akan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah letusan kekuatan penuhnya, itu tidak akan jauh lebih lemah dari kekuatan aturannya. Petik 2 Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Surga penguasa sejati Bahkan jika dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia benar-benar tidak berani memikirkan dunia ini sebelumnya. Itu terlalu jauh. Apa yang dipikirkan oleh semua Saint Sovereign Heavens di benua Rain Clear ini melampaui kesengsaraan Saint Sovereign Dau beberapa kali lagi. Surga penguasa sejati Itu tidak mungkin. Ledakan Naga Raksasa Ilusi itu tiba-tiba bergegas turun dari atas surga ke-9 dan menabrak tubuh Ye Yuan. Rana kultifasi Ye Yuan menembus kemacetan dalam satu pukulan, mencapai surga penguasa Giok atas. Kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Auranya masih naik dengan gila-gilaan. Akhirnya, itu berhenti di puncak langit berdaulat Giok. Namun, panen terbesar Ye Yuan masih merupakan kekuatan fisiknya. Tubuh fisiknya sudah mencapai alam setengah langkah Saint Sovereign Heaven, cukup untuk mengakomodasi keilahian asal yang melebihi batas tubuhnya. Ye Yuan merasa bahwa setiap pori di tubuhnya saat ini penuh dengan kekuatan. Kuning besar, ayo bertarung. Tiba-tiba, Ye Yuan meletus dan bergegas menuju Big Yellow. Big Yellow tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Tuan Ye, Anda bukan tandingan saya, bukan. Men. Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia menghina hatinya. Tapi segera, ekspresinya berubah. Ye Yuan melemparkan pukulan keluar. Kekosongan itu benar-benar memunculkan undulasi yang kuat. Gelombang grit dao yang kuat hingga ekstrim meletus dari tinjunya. Ini adalah aura unik milik Saint Sovereign Heavens. Tinju Transformasi Naga Sembilan Surga Tetapi pada saat ini, kekuatan tinju transformasi Naga Sembilan Surga benar-benar membuat si kuning besar merasa terancam. Pukulan ini bisa membunuh Saint Sovereign Heaven. Ekspresi Big Yellow berubah liar, dan sepasang tanduk banteng tiba-tiba muncul. Kemarahan banteng melonjak. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya memiliki konfrontasi frontal. Ye Yuan merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkan, dan tubuhnya melesat mundur tanpa sadar, mundur 10 ribu kaki jauhnya. Haha, lagi. Di tengah tawa keras, Ye Yuan juga tidak beristirahat, bergegas masuk lagi. Ledakan. 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 Dua Aftrimage bertarung dari tanah ke langit, kecepatannya sangat cepat. Masing-masing pukulan kedua orang itu bertemu dengan daging, bertarung sampai kekosongan bergetar hebat. Big Yellow sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan roh yang benar-benar kacau? Orang harus tahu, meskipun dia tidak menggunakan koketis profligate hoof, setelah tiga tahun temper ini, kekuatan tempurnya meningkat lebih dari satu level. Dia yakin bahwa dia benar-benar eksistensi puncak di antara langit berdaulat giyok yang lebih rendah. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkan Ye Yuan. Selanjutnya, dia menemukan bahwa Ye Yuan menggunakannya untuk latihan, membiasakan dirinya dengan kontrol kekuasaan. Kekuatan tinju Ye Yuan, setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, menunjukkan bahwa dia saat ini dengan cepat membiasakan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Satu pukulan dan satu kuku terpisah saat bersentuhan. Gerakan kedua orang itu tiba-tiba berhenti. Apakah ini kekuatan roh yang benar-benar kacau? Setiap pukulan Anda tampaknya dikirim keluar dari kekacauan. Saint Sovereign Heavens biasa yang lebih rendah sama sekali bukan tandingan Master Ye. Big Yellow berkata sambil menghela nafas. Peningkatan ini juga terlalu cepat. Ye Yuan belum benar-benar mencapai Saint Sovereign Heaven, tetapi sudah memiliki kekuatan tempur Saint Sovereign Heaven. Kekuatan yang begitu kuat membuat orang-orang tercengang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Memang. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan, kekuatan tinju transformasi naga sembilan surga setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan semacam ini sudah tidak kalah dengan kekuatan aturan transformasi dao besar. Setelah saya menerobos ke Saint Sovereign Heaven, saya mungkin bukan tanpa kekuatan untuk bertarung dengan Li Changsheng. Petik 2. Saint Sovereign Heaven, rentangnya sangat besar. Melompati alam untuk berperang juga menjadi sangat sulit. Surga Saint Sovereign bawah yang mampu melompati alam dan bertarung dengan Saint Sovereign Heaven tengah sudah sangat sulit ditemukan. Bertarung dengan Saint Sovereign Heaven bagian atas sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Kalau tidak, surga Saint Sovereign itu tidak akan begitu putus asa. Tapi Ye Yuan merasa bahwa ketika ketiga tahunnya mencapai alam Saint Sovereign Heaven pada saat yang sama, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada saat itu, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Baiklah, semuanya sudah disiapkan, ini juga saatnya untuk pergi dan bertemu dengan teman lama ini yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjebaknya sampai mati. Ye Yuan mendengus dingin, niat membunuhnya membeku. Pintu masuk lorong, saat Ye Yuan menunjukkan dirinya, sebuah bayangan menghalangi jalannya. Ketika Ye Yuan melihat pihak lain, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Kedatangannya memakai gaun panjang berwarna merah, wajahnya sangat garang. Yang paling penting adalah bahwa tubuh orang ini sebenarnya adalah tubuh dewa asal. Namun, pihak lain sangat kuat, kuat sampai tercekik. Bahkan jika keilahian asal Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia juga sangat lemah di depan pihak lain. Bayangan itu berkata dengan tawa yang aneh, JJ, kamu tampak sangat terkejut ketika melihat orang yang agung ini. Ye Yuan menganggup dan berkata, memang, sedikit terkejut. Tidak heran Anda bersembunyi di balik layar selama beberapa tahun ini. Ternyata kamu sudah lama kehilangan tubuh fisikmu. Bayangan ini secara alami adalah master asli gunung Heavenspan, leluhur Jadetruwe Sekte Surgawi, Yan Jadetruwe. Yan Jadetruwe berkata, saat itu, kami tujuh Saint Sovereign Heavens yang agung menemukan alam mistis saringan suci. Selain Zoubufan, kita semua mati di bawah batasan istana Surgawi Labirin. Agung ini tidak bisa lepas dari malapetaka ini juga. Namun, agung ini mengandalkan gunung Heavenspan dan pada akhirnya meninggalkan segumpal jiwa yang tersisa. Namun, karena dapat pulih ke duniaku yang sekarang, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang-orang bodoh di dunia ini. Tentu saja, termasuk kamu juga. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, dan dia berkata, ternyata yang benar-benar mengendalikan pertempuran kiamat adalah kamu. Bab 2755, yang mulia ini sangat mengenalmu. Tentu saja ini aku. Apakah Anda berpikir bahwa stratum surgawi kecil yang lebih rendah dapat mengendalikan semua ini? Dia hanyalah bidak catur yang merasa benar sendiri, itu saja. Setelah agung ini lolos, saya tidak berani kembali ke Grand Bright jadi komplete Heaven dan hanya bisa bersembunyi di dunia kecil ini. Setelah Zuobufan pergi, agung ini mulai mengatur semua ini. Meskipun semut alam bawah tidak berguna, esensi jiwa surgawi mereka masih cukup bagus. Oleh karena itu, agung ini membunuh tiga dari pembangkit tenaga stratum surgawi dunia kecil ini dan melahap dewa asal mereka. Kemudian saya menggunakan kekuatan keilahian asal saya yang terakhir untuk sepenuhnya memperbaiki dunia ini, menyegel dua lorong besar dengan gunung Heavenspun, dan menyerap kekuatan dunia untuk memulihkan gunung Heavenspun. Kemudian saya mendesak aturan waktu secara ekstrim dan mengubah laju aliran waktu dari Heavenspun World. Selesai dengan semua ini, agung ini benar-benar tertidur lelap. Petik 2 Di bawah percepatan waktu, generasi demi generasi pembangkit tenaga listrik memberikan esensi jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk agung ini. Keilahian asal agung ini juga pulih sedikit demi sedikit. Sepanjang jalan sampai esensi surgawi terakhir, agung ini akhirnya terbangun. Sejak saat itu, agung ini dapat mengambil inisiatif untuk menyerap esensi jiwa surgawi. Petik 2 Setelah agung ini bangun, gunung Heavenspun belum dikembalikan ke keadaan puncaknya, dan keadaan agung ini juga sangat tidak stabil dan tidak dapat kembali ke surga lengkap Grand Bright Jade. Namun, setelah bangun, agung ini menemukan sesuatu yang sedikit menarik. Waktu benar-benar kacau. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat waktu menjadi tidak teratur. Ini berarti bahwa seseorang telah memahami hukum waktu dan telah menyentuh aturan. Oleh karena itu, agung ini menemukan Anda. Petik 2 Huhu, menemukanmu benar-benar kejutan menyenangkan yang tak terduga. Anda benar-benar menggunakan Heart of Heavenspun untuk memahami metode budidaya stratum surgawi milik Anda benar-benar luar biasa. Selanjutnya, karena metode kultivasi Anda secara bertahap selesai, gunung Heavenspun juga terus pulih, dan keilahian asal yang agung ini juga terus tumbuh lebih kuat. Ketika Anda menerobos lorong pesawat dan naik ke 33 surga, tidak hanya keilahian asal yang agung ini pulih ke kondisi puncaknya, tetapi juga bahkan melangkah lebih jauh mencapai penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Yan Jade True tidak menghindari apapun, berbicara tanpa lelah tentang masalah mengendalikan dunia Heavenspun sendirian. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Tapi Ye Yuan terbakar amarah saat dia mendengarkan. Triliunan kehidupan Heavenspun World hanyalah hal-hal sepele yang bisa diinjak-injak sesuka hati di mata Yan Jade True dan jalannya menuju kedewasaan sebenarnya membuka jalan bagi pemulihan Yan Jade True. Dia tidak tahu karena saat itu dia benar-benar terlalu lemah. Di mata pembangkit tenaga listrik seperti Yan Jade True, dia adalah seekor semut, dia adalah bidak catur yang bisa dimainkan sesuka hati. Mengisap nafas dalam-dalam, mata Ye Yuan sedikit gelap saat dia berkata, Jadi setelah aku naik, kamu merasa bahwa aku masih bisa dimanfaatkan, jadi kamu menghubungkan dua lorong dunia dan menyuruhku membawa orang masuk untuk mendapatkan void snap immortal condensation. Yan Jade True tersenyum dan berkata, Tidak buruk. Di mata saya, Anda selalu menjadi bidak catur yang tidak penting. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat mengambil langkah terakhir dan menghancurkan belenggu dunia ini. Jadi, saya merasa mungkin saya bisa terus memanfaatkan Anda sedikit. Karena potensimu benar-benar hebat. Ye Yuan menguatkan daunnya sebagai lapisan surgawi dan menghancurkan cakrawala dengan pedang. Mungkin bukan apa-apa bagi 33 surga lainnya. Tapi Yan Jade True tahu betapa sulitnya untuk bisa mengambil langkah terakhir ini. Bukannya Ye Yuan akan dapat mengambil langkah ini setelah menciptakan metode budidaya stratum surgawi sendiri. Dunia kecil ini sudah menjadi dunia bobrok. Kekuatan aturan semuanya kacau dan benar-benar terputus-putus dari daun surgawi 33 surga. Untuk semua orang di Heaven Spunworld, tindakan Yan Jade True sama saja dengan memutuskan jalan semua orang ke Heavenly Stratum. Tapi Ye Yuan masih melakukannya. Ini tidak bisa disebut luar biasa lagi. Ascender dunia kecil biasa, tidak peduli betapa menakjubkannya mereka, mereka juga harus menjadi cucu ketika mereka mencapai 33 surga. Tentu saja, ada pengecualian seperti Zuobufan. Tapi Yan Jade True tahu bahwa bahkan jika Ye Yuan mencapai 33 surga, dia akan menjadi bagian dari kelompok pembangkit tenaga listrik berbakat yang tak tertandingi itu. Hal-hal yang Zuobufan tidak bisa lakukan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Saat itu, Zuobufan memasuki istana surgawi labirin bersama mereka. Dia sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi dia tidak mati dan melarikan diri dengan luka serius. Tapi Yan Jade True merasa mungkin Ye Yuan bisa melakukannya. Itulah mengapa ada adegan ini hari ini. Jadi, kamu membawa Void Snap Immortal Condensation. Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak ada artinya orang-orang yang terkait dengan Anda ada lagi, kata Yan Jade True dengan senyum yang bukan senyuman. Ye Yuan memiliki pandangan gelap dan langsung melemparkan botol kecil berisi kondensasi abadi Void Snap ke pihak lain. Aku telah membawakanmu Void Snap Immortal Condensation. Bisakah kamu membiarkan orang-orang pergi sekarang? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Yan Jade True menangkap botol kecil itu, sedikit ekstasi liar melintas di matanya. Itu benar-benar kondensasi abadi Void Snap. Saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah batasan peringkat 6 demi kondensasi abadi Void Snap ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Anak nakal ini benar-benar mencapainya. JJ, Agung ini memang tidak salah menilai. Sesuatu yang bahkan Zuobufan tidak bisa melakukannya, kamu berhasil. Sebenarnya, ketika saya melihat bahwa orang-orang itu tidak mati, saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berhasil. Petik 2 Yan Jade True secara alami tahu tentang sisanya yang meninggalkan dunia Heavenspun. Surga berdaulat giyok itu masuk, mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Tapi yang mengejutkannya adalah sebenarnya ada banyak surga berdaulat giyok yang tidak mati. Yan Jade True membuka botol kecil itu tetapi melemparkannya ke Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kamu menyerapnya dulu. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Apa yang bisa kulakukan? Surga berdaulat giyok yang sangat kecil, lakukan. Petik 2 Yan Jade True terkekeh dan berkata, jangan lupa, Agung ini melihatmu tumbuh dewasa. Orang Agung ini memahami Anda dengan sangat baik. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menyerah di tangan Anda. Cukup omong kosong, cepat dan serap. Petik 2 Hati Ye Yuan sedikit tenggelam. Orang ini memang sangat berhati-hati. Untungnya, dia sudah lama siap. Ekspresi Ye Yuan berkedip tak tentu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menyelidiki kekuatan keilahian asalnya ke dalam botol kecil. Namun, gelombang keilahian asalnya saat ini hanya pada tingkat surga berdaulat giyok. Sangat sulit bagi orang lain untuk melakukannya, tetapi Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi, menyatukan auranya dengan mudah dicapai. Ketika Yan Jade True melihat situasinya, dia tidak bisa menahan lidahnya dan memuji, dewa asal kekacauan. Dalam ciliokosem kecil yang bobrok ini, Anda benar-benar bisa mencapai keilahian asal kekacauan, benar-benar tidak mudah. Petik 2 Setelah Ye Yuan menyerap void snap immortal condensation, kekuatan yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran mengalir ke dalam keilahian asalnya. Dia merasa seolah-olah keilahian asalnya seperti kekeringan panjang yang mendapatkan curah hujan yang baik dan mulai tumbuh lebih kuat di bawah nutrisi kondensasi abadi void snap. Namun, Ye Yuan juga mendeteksi bahwa ada beberapa hal sumbang yang tercampur di dalamnya. Benda ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena dia mengolah kemunculan surgawi ke tingkat kedua, tidak akan ada cara untuk mendeteksi sama sekali. Secara alami tidak mungkin bagi toksisitas free follows life like a dream untuk segera terwujud. Pada saat Yan Jade True menemukannya, semuanya sudah terlambat. Ye Yuan juga tidak terburu-buru untuk membersihkan kehidupan sepele seperti mimpi. Racun ini sangat tangguh, itu tidak mudah untuk dihadapi. Mengambil tindakan sekarang hanya akan meningkatkan kewaspadaan pihak lain. Melihat keilahian asal Ye Yuan terus menguat, mata Yan Jade True menjadi lebih liar. Surga penguasa sejati. Dia akhirnya memiliki harapan untuk mencapai rana ini. Bab 2756, maka Anda harus cepat dan menerobos. Kekuatan jiwa Yan Jade True sangat kuat dan sangat tajam. Dia telah memperhatikan setiap tindakan dan gerakan Ye Yuan menyerap Void Snap Immortal Condensation. Tidak ada anomali sedikit pun. Cukup. Yan Jade True sangat gembira dan menyambar kondensasi abadi Void Snap. Benda ini terlalu berharga. Menggunakannya untuk menyelidiki tidak apa-apa, tetapi terlalu banyak akan sia-sia. Hal ini adalah kunci yang menyangkut apakah dia bisa menerobos ke surga penguasa sejati atau tidak. Jika itu digunakan oleh Ye Yuan, bagaimana dia masih bisa menembus surga penguasa sejati? Ye Yuan memandang Yan Jade True dan berkata dengan cemberut, sekarang, kamu bisa membiarkan Li Er pergi, kan? Tapi Yan Jade True berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Ye Yuan, kamu terlalu berbahaya. Orang agung ini tidak ingin menjadi seperti lawan Anda, menjadi batu loncatan di jalan Anda menuju kedewasaan pada akhirnya. Jika saya membiarkan mereka pergi, apa yang akan digunakan oleh orang agung ini untuk membatasi Anda? Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat bolak-balik melintasi pesawat yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan orang yang Anda cintai dan teman. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu inginkan? Dia tahu bahwa Yan Jade True sangat merepotkan. Secara alami tidak mungkin membiarkan masalah berjalan begitu mudah. Membiarkan orang pergi saat ini sama sekali tidak mungkin. Namun, Ye Yuan juga tidak terburu-buru. Selama Yan Jade True menggunakan kondensasi abadi void snap untuk berkultivasi, dia akan menyerah pada akhirnya. Dia juga tidak tampak terlalu marah karena dia tahu bahwa Yan Jade True mengenalnya dengan sangat baik. Berperilaku seperti dia terbakar amarah saat ini akan mengungkapkan kekurangan dan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Kenyataannya, mulai dari saat Ye Yuan menunjukkan dirinya, kedua orang itu telah bertarung dalam adu akal dan adu kekuatan. Ye Yuan mengerti bahwa setiap tindakan dan gerakannya diamati oleh pihak lain. Bahkan jika dia mengungkapkan sedikit cacat, pihak lain akan curiga. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melihat tubuh asli Yan Jade True. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti pihak lain. Tapi dia bisa bermain-main dengan dunia di telapak tangannya dan bisa melarikan diri dari istana surgawi labirin, tanah terlarang semacam itu, dengan nyawanya. Itu sama sekali bukan apa yang rata-rata orang bisa capai. Bertarung dengan orang ini, Ye Yuan meningkatkan semangatnya 120%. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat berhati-hati dengan setiap ekspresi dan kalimat. Yan Jade True tampak sangat puas dengan reaksi Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, tidak ada. Permuliaan ini berencana membunuhmu setelah menembus surga penguasa sejati. Setelah membunuhmu, aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Sejujurnya, Agung ini benar-benar tidak memiliki keyakinan mutlak untuk bergerak melawanmu saat ini. Tapi, membiarkanmu tumbuh tidak terkendali, Agung ini akan merasa lebih khawatir. Petik 2. Penilaian ini bisa dinilai tinggi. Dia, penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven, meskipun dia hanya dari tubuh dewa asal, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh surga penguasa giyok atas. Tentu saja, ini juga menunjukkan bahwa dia mengenal Ye Yuan dengan sangat baik. Karena jika dia bergerak, dia mungkin benar-benar tidak bisa menahan Ye Yuan. Selain itu, bahkan ada Big Yellow yang kuat di sisinya. Yang jadetrui adalah tubuh dewa asal. Kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Dia bukan dari ras jiwa, sangat mahir dalam semua jenis seni rahasia keilahian asal. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara dingin, dengan kata lain, kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Yang jadetrui tersenyum dan berkata, Ye Yuan, kenapa tidak? Kita bermain game. Cara bermain. Ye Yuan saat ini tidak punya cara lain dan hanya bisa bermain dengan pihak lain. Aku akan kembali ke 33 surga sekarang dan memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Saya meninggalkan jejak keilahian asal di tubuh mereka dan dapat membunuh mereka hanya dengan pikiran. Anda dapat melintasi semua pesawat surga sekarang dan pergi mencari orang yang Anda cintai dan teman-teman, dan juga dapat memasuki pengasingan tertutup untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Jika kamu menerobos ke Saint Sovereign Heaven atau menemukannya sebelum aku menerobos ke True Sovereign Heaven, aku akan melarikan diri jauh dari rumah dan menghindarimu setelah menerobos ke True Sovereign Heaven. Tapi, jika agung ini menerobos ke surga penguasa sejati terlebih dahulu, maka maaf tentang itu. Aku akan membunuh mereka semua segera dan kemudian datang membunuhmu. Bagaimana itu? Bukankah permainan ini sangat menarik? Yang jadetrui memandang Ye Yuan seolah yakin dia akan bermain dengannya. Iya, dia sangat mengenal Ye Yuan. Justru karena dia mengerti bahwa apa yang disebut permainannya ini sebenarnya mengungkapkan ketakutannya terhadap Ye Yuan. Hanya dengan menerobos ke surga penguasa sejati, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Faktanya, bahkan jika Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia juga akan memilih untuk segera pergi. Bahkan jika dia benar-benar menerobos ke surga penguasa sejati pada saat itu. Dia lebih suka menghadapi ketidakpastian di laut daripada menghadapi Ye Yuan. Dia memanfaatkan Ye Yuan, tapi dia juga takut pada Ye Yuan. Justru karena dia terlalu mengenal Ye Yuan, itu sebabnya dia takut pada Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang bukan lagi serangga kecil yang bisa dia cubit sampai mati sesuka hati. Orang ini hanya ranah kultivasi utama yang lebih rendah darinya. Pada kenyataannya, dia sendiri juga mengerti bahwa membuat Ye Yuan pergi mendapatkan Void Snap Immortal Condensation adalah bermain dengan api itu sendiri. Sebuah kecelakaan tunggal dan itu membakar dirinya sendiri. Tetapi godaan surga penguasa sejati terlalu besar. Tidak mendapatkan Void Snap Immortal Condensation, tidak menembus True Sovereign Heaven, dia akan selalu menjadi mayat berjalan. Dia yang hanya memiliki tubuh dewa asal adalah seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Karena itu, ia memilih untuk berjudi. Tapi menculik kerabat Ye Yuan berarti bertarung habis-habisan dengan Ye Yuan sampai mati. Dia tidak bisa membunuh orang-orang ini. Jika dia membunuh orang-orang ini, dia tidak berani membayangkan tingkat seperti apa yang akan dicapai Ye Yuan yang mengamuk. Faktanya, bahkan jika dia menerobos ke surga penguasa sejati, dia juga tidak mau memiliki bentrokan frontal dengan Ye Yuan yang menerobos ke surga penguasa suci. Jadi, dia juga berjudi. Jika Ye Yuan menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dia tidak akan bergerak melawan kerabat Ye Yuan. Dia juga akan memiliki waktu yang cukup untuk melarikan diri dari benua Rain Clear. Itu selama dia mencapai surga penguasa sejati. Tentu saja, jika dia menerobos lebih dulu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghabisi Ye Yuan. Pada saat itu, dia tidak perlu takut. Kedua belah pihak adalah orang-orang yang bijaksana. Ye Yuan langsung memahami rencana pihak lain dan berkata dengan suara serius, Oke, aku akan memainkan game ini denganmu. Yan Jade Truee tersenyum. Benar saja, Ye Yuan tidak bertindak bertentangan dengan harapannya. Semuanya terkendali. Ye Yuan memberikan Big Yellow gelang penyimpanan, dan dia berkata, Big Yellow, kamu membawa barang-barang di sini dan kembali ke Myriad Demons Mountain dulu. Bagikan pil surgawi di dalamnya ke setengah langkah Saint Sovereign Heavens of Myriad Demons Mountain dan Tanah Surgawi Selatan. Petik 2. Big Yellow ragu-ragu sebentar sebelum mengambilnya. Hati-hati, Tuan Ye. Selesai berkata, Big Yellow melompat dan meninggalkan Heaven Spun World. Ye Yuan memandang Yan Jade Truee dan berkata dengan dingin, Jika kamu ingin bermain game ini denganku, kamu harus bergegas dan menerobos. Yan Jade Truee baru saja akan membalas ketika dia mendengar itu tetapi melihat Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi naga sejati. Dia mengambil langkah, melangkah keluar, melarikan diri langsung ke kehampaan dan merobek batas. Melihat adegan ini, ekspresi Yan Jade Truee berubah liar. Merasakan aura yang tersisa, ekspresi Yan Jade Truee serius saat dia berkata, Tidak salah. Ini adalah aura dari roh yang benar-benar kacau. Anak ini benar-benar maju ke roh sejati yang kacau dengan tubuh fana. Saya bahkan berpikir bahwa dia akan memilih untuk menerobos terlebih dahulu. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar memilih untuk mencari orang terlebih dahulu. Apa yang dikatakan anak ini benar? Aku harus cepat dan menerobos. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Apa yang aku takutkan? Bahkan jika dia dapat melintasi kekosongan, itu akan menunda waktu kultivasi juga. Bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan orang yang dicintainya, setelah agung ini menerobos ke surga penguasa sejati, mungkinkah dia masih bisa berlari? Petik 2 Itu mungkin masalahnya, tetapi keilahian asal Yan Jade Truee langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang dari dunia Heavenspun. Bab 2757 Berpacu Dengan Waktu Di tengah aliran turbulensi spasial yang tak terbatas, cahaya biru melintas tanpa batas, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tubuh naga sejati sudah cukup untuk melewati dinding batas kekacauan. Melintasi di tengah aliran turbulensi spasial yang tak terbatas ini secara alami bukanlah apa-apa. Yan Jade Truee berpikir bahwa Ye Yuan akan memilih untuk berkultivasi. Itu karena dia merasa bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menembus batas. Bahkan jika kekuatannya mencapai surga berdaulat giyok, ingin melakukan perjalanan melintasi pesawat yang tak terhitung jumlahnya ini akan membutuhkan membayar harga yang besar juga, yang merupakan pekerjaan tanpa pamrih. Tapi dia jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan. Ketika dia baru saja menerobos ke lapisan surgawi, Ye Yuan secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Tapi sekarang, semudah membalikkan tangan padanya. Dinding batas alam bawah tidak dibandingkan dengan kekacauan 33 surga. Of! Hanya dalam waktu setengah hari, tubuh naga sejati Ye Yuan melewati dinding batas dan tiba di sebuah ciliokosem kecil. Tanpa ragu sedikitpun, indra surgawinya menutupi seluruh dunia dengan berani tanpa ragu. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat. Perasaan surgawi ini terlalu kuat. Segera, beberapa sosok muncul di hadapan Ye Yuan. Leser Sublime Heaven bagian atas mengumpulkan keberaniannya dan bertanya pada Ye Yuan dengan sedikit gemetar, A apa yang yang mulia cari? Saya ingin tahu apakah ada yang bisa kami bantu. Saat berbicara, perasaan surgawi Ye Yuan sudah menyapu beberapa kali dengan ceroboh. Bahkan dunia kecil anak perusahaan itu juga digeledah secara menyeluruh oleh Ye Yuan. Tetapi dia tidak menemukan orang yang dikenalnya. Gemuruh. Di atas kehampaan, kesengsaraan surgawi yang menakutkan saat ini sedang turun. Kedua mata Ye Yuan melotot, dan kesengsaraan surgawi langsung menghilang. Seniman bela diri kecil Ciliokosem itu semua tercengang dengan takjub. Terlalu kuat. Satu pandangan benar-benar memaksa kesengsaraan surgawi kembali. Tidak punya, Ye Yuan bergumam dan berubah menjadi naga sejati lagi, menembus batas. Ketika beberapa pembangkit tenaga listrik stratum surgawi melihat Ye Yuan pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tapi segera, wajah Upper Realms Heavenly Stratum memiliki jejak melankolis, dan dia berkata, ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Aku merasa dia bisa menghancurkan kita dengan satu pikiran. Kami, orang-orang ini, menganggap hegemoni di alam bawah dan benar-benar menjadi katak di dasar sumur. Saya telah memutuskan untuk naik ke alam surgawi setelah setengah tahun. Ekspresi dari pembangkit tenaga stratum surgawi lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar itu. Tapi segera, mereka merasa nyaman juga. Dunia Heavenspun hanyalah cabai kecil yang bobrok. Itu sudah disempurnakan oleh Yan Jadetrui dan menyatu menjadi satu dengan gunung Heavenspun. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya kenaikan juga. Pada kenyataannya, untuk cabai kecil biasa, setelah mencapai lapisan surgawi, seseorang akan dapat naik. Namun, mereka harus menderita kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga listrik lebih suka menutupi aura mereka dan tidak naik ke 33 surga. Tapi penampilan Ye Yuan membuat mereka sadar bahwa hari-hari seperti ini hanya menipu diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ye Yuan secara alami tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia hanya datang untuk menemukan orang-orangnya. Dalam sehari, Ye Yuan terbang ke ratusan Ciliokosemes kecil dan Triciliokosemes besar. Tapi hasilnya mengecewakan. Dia bahkan tidak menemukan satu pun kenalan. Nak, di 33 surga, setiap surga mengatur ratusan juta pesawat. Kamu seperti lalat tanpa kepala. Sampai kapan Anda harus mencarinya? Kata Mithian. Yan Jadetrui adalah pilihan surga dari generasinya juga. Baginya untuk dapat mencapai langkah ini, apa yang diandalkan bukan hanya gunung Heavenspun. Saya dapat merasakan bahwa tubuh keilahian asalnya telah disempurnakan dan kemungkinan hanya setengah langkah dari surga penguasa sejati. Dengan bakatnya, terobosan kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun ini. Begitu dia menerobos ke surga penguasa sejati, meskipun kehidupan sepele seperti mimpi itu hebat, itu mungkin tidak bisa membunuhnya. Selain itu, jangan lupa, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang benar-benar memahami aturan waktu. Saya tidak ingin menyerahkan nasib saya di tangan orang lain. Ye Yuan berkata dengan dingin. Hanya ketika mereka melihat Yan Jadetrui, Ye Yuan dan Mithian tahu bahwa mereka telah meremehkannya. Awalnya, mereka berpikir bahwa Yan Jadetrui paling-paling hanyalah surga Saint Soverein atas. Siapa yang tahu bahwa dia kehilangan tubuh fisiknya, tetapi tubuh keilahian asalnya meningkat lebih jauh dan hanya setengah langkah dari surga penguasa sejati. Selanjutnya, dalam ratusan juta tahun ini, ia berspesialisasi dalam mengolah keilahian asal dan telah memadatkan keilahian asal yang tak tertandingi. Mungkin dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kehidupan sembrono seperti mimpi secara alami berguna, tetapi betapa bermanfaatnya itu, sangat sulit untuk dikatakan. Lebih jauh lagi, begitu Yan Jadetrui menerobos ke True Soverein Heaven dengan sangat cepat, efek dari Free Follows Life Like A Dream akan sangat diabaikan. Ye Yuan juga tidak ingin menggantungkan harapannya pada kesalahan lawannya. Karena itu, dia harus berpacu dengan waktu dengan Yan Jadetrui. Tapi ada banyak sekali pesawat. Bagaimana Anda akan menemukan mereka? Kata Mityan. Yan Jadetrui tidak memiliki tubuh naga sejati. Meskipun tubuh dewa asal juga dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan tubuh naga sejati. Dengan kemampuannya, seberapa jauh dia bisa menyembunyikan orang-orang itu. Jika saya mencari keluar secara spiral dengan Heaven Spun World sebagai pusatnya, saya selalu dapat menemukannya. Kata Ye Yuan. Mityan terkejut ketika dia mendengar dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, baik anak, aku meremehkanmu. Anda berpacu dengan waktu sekarang. Ye Yuan sedikit mengangguk, tetapi gerakannya tidak berhenti sedikitpun. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan tiba di sebuah cabai kecil lagi. Menyapu akal surgawinya, alis Ye Yuan terangkat, dan pikirannya bergetar. Dia benar-benar menemukan seorang kenalan di sini. Imam besar leluhur suci, sayap. Pada saat ini, Wing saat ini sedang dikepung oleh beberapa pembangkit tenaga listrik top. Namun, pemindaian sembrono Ye Yuan telah membuat pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Terlalu mengerikan. Ye Yuan mengerutkan kening, dan orang-orang di sekitar Wing segera berubah menjadi awan kabut darah. Dia mengambil langkah keluar dan tiba di depan Wing. Kamu Yuan. Ketika Wing melihat Ye Yuan, air mata tidak bisa tidak mengalir di wajahnya. Auranya benar-benar berbeda dari pembangkit tenaga cabai kecil ini. Dia menghabiskan setiap hari di tengah pengejaran. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada langit dan bumi karena bisa hidup sampai sekarang. Dia masih ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Ye Yuan memberi isyarat. Kekuatan keilahian asal yang kuat langsung menyerbu lautan kesadaran Wing. Seluruh tubuh Wing bergetar hebat. Menghadapi metode kasar Ye Yuan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa menuruti keinginannya. Ye Yuan memutar seni rahasia kemunculan surgawi dan menghapus tandai yang jadi true dengan sombong. Baru kemudian dia menarik kekuatan keilahian asalnya. Wing menjadi bisu karena takjub. Seberapa kuat Ye Yuan saat ini. Bahkan jika itu adalah stratum surgawi yang legendaris, tidak mungkin untuk mencapai ini juga, kan? Dia hanya seperti boneka di depannya, tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Pada saat ini, hidup dan mati juga tidak tergantung padanya. Perasaan semacam itu seperti ketika dia diculik ke dunia ini saat itu. Perasaan tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri benar-benar membuat orang gila. Wing masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Yuan berkata dengan dingin, bicaralah di jalan. Aku sedang terburu-buru. Selesai berbicara, esensi surgawi Ye Yuan bergerak, dan dia memasukkan Wing ke dunia kekacauannya. Ye Yuan tidak tinggal sedikitpun dan melintasi kehampaan lagi. Dia tidak membuang waktu. Membuang waktu sebentar di sini mungkin akan membunuh seseorang yang paling dekat dengannya. Dan pada saat yang sama, Yan Jade Trui tiba-tiba membuka kedua matanya, pupil matanya sedikit mengerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, baru saja tiga hari. Dia sudah menemukan orang pertama. Ketika saya mengirim orang pertama keluar, butuh waktu setengah bulan. Anak ini sangat cepat. Sepertinya aku tidak bisa menunda lagi. Bab 2758, Rejeki Nomplok Withered Glory Great World, salah satu dari tiga tanah terlarang besar, tanah terlarang iblis kuno. Seekor harimau putih diwarnai dengan darah di sekujur tubuhnya, saat ini berdiri menghadap iblis kuno stratum surgawi, terengah-engah. Iblis kuno memandang harimau putih dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka bahwa Anda, harimau kecil ini, akan benar-benar dapat meletus dengan serangan lapisan surgawi. Tapi sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Harimau putih ini tidak lain adalah saudara baik Yeyuan, White Light. White Light memandang iblis kuno dengan keras kepala dan berkata, Begitukah? Lalu, bagaimana dengan sekarang? Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan mengejutkan meletus dari tubuh White Light. Kekuatan garis keturunan menyembur keluar, mengguncang seluruh tanah terlarang sampai bergetar tanpa henti. Upil iblis kuno mengerut, dan dia berteriak kaget, Anak ini. Garis keturunan benar-benar berevolusi lagi. Menghitung kali ini, dia telah berevolusi tiga kali berturut-turut dalam pertempuran ini. Sungguh merepotkan. Sepertinya aku harus mengirimmu ke jalanmu. Aura luar biasa White Light melonjak lurus ke arah langit. Jelas, kebangkitan White Light membuat iblis kuno juga sangat ketakutan. Namun, iblis kuno jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat telapak tangannya, gambar iblis besar mengembun dan terbentuk di belakangnya. Gambar iblis tidak ragu sedikitpun, langsung membanting pukulan. Pukulan gambar iblis ini membawa kekuatan aturan yang menakutkan, kuat sampai mencekik. White Light menggertakkan giginya, dan dia berkata dengan penuh kebencian, sedikit lagi. Saya masih kehilangan satu bagian terakhir. Jika saya bisa melewati ini, maka saya akan dapat menguatkan dao saya sebagai lapisan surgawi. Aku harus mengejar jejak kakak. Mengaum. Pada saat kritis, tubuh White Light meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia mengeluarkan semua potensinya dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan. Bang. Sosok White Light terbang ke belakang, darah segar menyembur keluar dari mulutnya dengan liar kemana-mana seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tetapi pada saat yang sama, gambar iblis itu sebenarnya langsung tersebar oleh pukulan yang satu ini. Ekspresi iblis kuno berubah liar. Tanpa ragu sedikit pun, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju White Light. Cahaya putih saat ini hanya berjarak sehelai rambut dari lapisan surgawi. Pukulan itu sebelumnya bahkan menyerang dengan kekuatan yang melebihi stratum surgawi. Jika dia tidak membunuh White Light, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pukulan itu barusan, White Light sudah menggunakan semua kekuatannya. Melihat iblis kuno bergegas, sedikit kesedihan melintas di mata White Light. Benar saja, apakah dia masih akan mati di sini? Tetapi tepat pada saat ini, di tengah pandangannya yang kabur, sesosok putih tiba-tiba menghalangi di depannya. Dia hanya mendengar iblis kuno berteriak dengan sedih dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu, esensi surgawi yang sangat kental memasuki tubuhnya. Cedera White Light pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tenangkan jiwa dan fokuskan pikiran Anda, pahami dao surgawi. Surgawi dao tidak berperasaan, tetapi orang-orang hidup. Aku melawan surga dengan darahku dan menginjak-injak kunlun agar setara dengan surga. Seluruh tubuh White Light bergetar, dan dia sangat gembira. Tapi, mendengar suara nyaring dan kuat ini, hatinya menjadi muram, dan dia segera menenangkan jiwanya dan memusatkan pikirannya, menyerang lapisan surgawi. Dengan bimbingan ini, itu membuatnya memiliki perasaan menghilangkan awan. Ledakan. Setelah berkultivasi dengan pahit selama puluhan ribu tahun, cahaya putih akhirnya menembus belenggu lapisan surgawi dan mencapai lapisan surgawi. Di bawah bantuan Yeyuan, White Light mengkonsolidasikan wilayahnya dengan sangat cepat. Kakak laki-laki, White Light memeluk Yeyuan dan sangat gembira. Huhu, saudara yang baik, untuk benar-benar mengandalkan kekuatan dan terobosanmu sendiri ke lapisan surgawi. Menakjubkan, Yeyuan juga merasa lega saat mengucapkan kata-kata itu. Setelah lima tahun, Yeyuan melintasi ratusan juta pesawat dan akhirnya menemukan White Light di Witteret Glory Great World. Selama lima tahun ini, Yeyuan tidak berhenti sejenak dan akhirnya menemukan Luer, rahasia mendalam, dan sisanya, satu per satu. Pada saat ini, selain Yue Mengli yang belum ditemukan, Yeyuan sudah menemukan sisanya. Namun, Yeyuan juga tahu bahwa Yan Jadetrui kemungkinan besar akan menerobos. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Heh, bagaimana aku bisa mempermalukan kakak? Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa dunia telah berubah. Pada saat itu, saya bingung untuk sementara waktu. Namun, saya dapat dengan jelas merasakan aturan surgawi dao di Witteret Glory Great World. Kekuatan garis keturunan di tubuhku benar-benar meletus lagi. Saya berpikir bahwa sejak saya datang, saya mungkin juga tinggal dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya akan menerobos ke lapisan surgawi di sini dan naik ke alam surgawi dan pergi mencari kakak. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kakak Anda benar-benar datang. Cahaya putih berkata sambil tersenyum. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, masalah ini sulit untuk disimpulkan dalam waktu singkat. Mari kita bicara lagi nanti. Saat ini, krisis belum terselesaikan. Saat dia berkata, Yeyuan membersihkan tanda di tubuh White Light dan hendak pergi. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan langkah kakinya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. MN. Ini. Sosok Yeyuan bergerak, membawa Yeyuan ke bagian terdalam dari tanah terlarang iblis kuno. Bahaya di sini sama sekali tidak dianggap berbahaya baginya. Formasi susunan yang sangat besar didirikan di tanah terlarang iblis kuno ini. Bagian terdalam ini adalah tempat pusat formasi susunan berada. Di depan, di jantung formasi susunan, sebuah batu lima warna ditangguhkan di tengah formasi susunan, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Tidak salah lagi, Miriat Rilems Mountain. Ada batu surgawi lima warna di antara tujuh harta kekacauan yang disempurnakan oleh penguasa kekacauan saat itu. Namun, batu surgawi lima warna di depan ini bahkan lebih menyedihkan daripada yang ada di tanganmu. Pada saat ini, itu mungkin hanya pada tingkat harta mortal stratum. Mitian tiba-tiba berkata. Sebelumnya, Ye Yuan baru saja akan pergi ketika dia menemukan bahwa gunung Heaven Spun di tubuhnya benar-benar bergetar tanpa alasan. Ye Yuan merasa di dalam hatinya seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman. Datang ke sini untuk melihatnya, memang demikian. Tidak peduli apa, saya menemukan gunung Miriat Rilems kedua. Saat dia berkata, Ye Yuan langsung mengulurkan tangannya dan meraih batu surgawi lima warna. Formasi susunan ini rapuh seperti pasta kertas di depannya. Ketika White Light melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dalam pandangannya, stratum surgawi sudah sangat kuat. Tapi melihatnya sekarang, stratum surgawi hanyalah keberadaan seperti semut di depan kakak. Dia nyaris lolos dari kematian untuk memasuki tanah terlarang iblis kuno. Terlebih lagi, tempat ini adalah pedalaman tanah terlarang iblis kuno, tempat paling berbahaya. Tapi, Ye Yuan sebenarnya sepertinya telah memasuki halaman belakang rumahnya sendiri. Kaka, batu ini, kata White Light dengan ketidakpastian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu bisa memahaminya karena ini adalah gunung Heaven Spun yang lain. Ketika White Light mendengar itu, pupil matanya tidak bisa menahan konstriksi. Dia tahu betapa kuatnya gunung Heaven Spun. Dia tidak menyangka bahwa batu ini sebenarnya sebanding dengan gunung Heaven Spun. Nak, lebur batu surgawi lima warna menjadi satu dengan gunung Heaven Spun, dan itu akan dapat mempromosikan gunung Miriat Rilems menjadi harta nenek kelas 2. Dengan bantuannya, akan sangat mudah bagimu untuk melompati alam dan bertempur. Kata Mi Tian. Mata Ye Yuan berbinar, tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, senior, kemana saya akan pergi untuk mencari energi nenek sekarang? Bodoh! Bukankah kamu membawa banyak harta nenek keluar dari istana surgawi labirin? Dengan harta nenek moyang, ada energi nenek moyang secara alami. Anda mengekstrak energi nenek itu, dan kemudian menggabungkannya ke dalam batu surgawi lima warna. Itu akan cukup untuk membiarkannya pulih sejauh harta nenek kelas 1. Tentang energi nenek moyang yang tersisa, Anda harus menggunakannya untuk mencium dua pegunungan Miriat Rilems. Kata Mi Tian. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia memukul kepalanya dan berkata, ternyata masih bisa dilakukan seperti ini. Ye Yuan memperoleh total 34 harta nenek dari istana surgawi labirin. Setelah memberikan Saint Exalt serta Big Yellow, dia menghabiskan total 13. Masih ada 21 yang tersisa di tangannya. Dengan begitu banyak harta nenek moyang, itu cukup untuk digunakan untuk menggabungkan batu surgawi lima warna. Bab 2759, kegelapan di bawah lampu. Di tengah aliran turbulen spasial, Ye Yuan memegang gunung heaven span di tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang batu surgawi lima warna. Bola cahaya kuning pucat membungkus kedua gunung kecil itu masing-masing. Ye Yuan menutup kedua matanya, dengan hati-hati merasakan gelombang kedua harta itu. Dengan keterampilan surgawi tanpa kata sebagai panduan, setelah dia membimbing dua gunung kecil ke frekuensi yang sama, mereka akan dapat menyatu. Tiba-tiba, kedua tangannya perlahan mendekat. Kedua gunung kecil itu benar-benar mulai menyatu. Gemuruh. Gelombang yang kuat menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Dua gunung kecil menyatu menjadi satu. Kekuatan mengerikan menyebar, membuat beberapa pesawat di kejauhan mulai bergetar hebat. Ini juga mengapa Ye Yuan menggabungkan mereka dalam aliran turbulen spasial. Jika berada di Witteret Glory Grid World, undulasi dapat menghancurkan triciliokosem besar ini dengan segera. Harta karun nenek moyang kelas dua sesuai dengan kekuatan surga penguasa sejati. Dan begitu miriat Rilems Mountain disempurnakan, itu adalah keberadaan teratas di antara harta Grand Miss kelas dua. Kekuatannya secara alami luar biasa. Selesai. Melihat dua gunung kecil yang menyatu menjadi satu, Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan kekuatan kuat yang datang dari miriat Rilems Mountain. Ye Yuan yakin bahwa selama dia mendesak miriat Rilems Mountain sekarang, dia bisa langsung menghancurkan surga penguasa giyok yang lebih rendah sampai mati. Gunung miriat Rilems ini bahkan lebih kuat dari keong surgawi Laut Zamrut. Mengenai gunung miriat Rilems saat ini, puncak gunung terdiri dari lima jenis warna, sedangkan dasarnya benar-benar hitam. Ye Yuan bangkit, tatapannya menatap ujung kehampaan, dan berkata dengan cemberut, di mana dia menyembunyikan Lier. Sudah dua tahun, mereka yang seharusnya ditemukan, saya menemukan semuanya. Hanya ada Lier yang tersisa. Kehidupan sembrono seperti mimpi seharusnya sudah berkobar. Namun, mungkin tidak bisa menghentikannya untuk menerobos, kan? Dua tahun telah berlalu sejak menemukan White Light. Dalam dua tahun ini, Ye Yuan telah menemukan dewa yang tahu berapa banyak pesawat dengan mencari berdasarkan petunjuk. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Lier dari awal hingga akhir. Melihat waktu yang perlahan berlalu, hati Ye Yuan terbakar oleh kecemasan. Sudah terlambat untuk menerobos sekarang. Dia hanya bisa memperbaiki gunung Miriat Rilems terlebih dahulu untuk memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkinkah, aku melewatkan beberapa tempat, alis Ye Yuan berkerut lebih keras. Selama tujuh tahun ini, Ye Yuan sepertinya tidak ada habisnya, mencari kerabat dan teman-temannya dengan panik. Tapi, setelah dua tahun tidak ada apa-apa, itu memaksanya untuk berhenti dan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Ye Yuan, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Bentang surga, dunia. Tanpa ragu sedikitpun, tubuh Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya, mendesak kecepatannya hingga ekstrim, menuju ke Heaven Spun World. Mencapai ranah Ye Yuan saat ini, indera keilahiannya bisa langsung menutupi dunia. Dunia ini bukan hanya cabai kecil. Ada juga berbagai dunia kecil anakan dari cabai kecil. Selama Ye Yuan mau, dia bisa menyusup ke dalam semua dunia kecil tambahan. Selama tujuh tahun terakhir, dia memang melakukannya. Tapi hanya ada satu tempat yang tidak dia cari, itu adalah dunia Heaven Spun. Ye Yuan mengikuti kekuatan utama ke dalam Heaven Spun World dan segera mulai mencari, tetapi dia tidak mencari di dunia kecil yang merupakan anak perusahaan dari Heaven Spun World. Penampilan Yan Jadet Rue mengganggu pencariannya. Kemudian, Ye Yuan segera bertemu dengan Yan Jadet Rue setelah dia keluar dari Heaven Fragmented Continent. Ketika taruhan dua orang dimulai, Ye Yuan secara naluriah langsung melintasi pesawat, tetapi dia lupa bahwa di bawah lampu gelap. Memikirkannya sekarang, waktu kemunculan Yan Jadet Rue saat itu tepat. Itu hanya untuk mengganggu pencariannya. Ye Yuan mencari banyak sekali dunia, tapi dia hanya merindukan kampung halamannya sendiri. Orang ini sangat licik. Sial, Li Er pasti berada di dunia hutan abadi. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Aku ingin tahu apakah aku bisa tepat waktu atau tidak. Ye Yuan saat ini meletus di seluruh papan, mendesak kecepatannya ke ekstrim. Dia terlalu jauh dari Heaven Spun World. Dengan kecepatannya saat ini, itu juga akan memakan waktu setengah tahun untuk bergegas kembali dengan kecepatan penuh. Dan pada saat yang sama, di tempat rahasia di hutan Inglide, terobosan Yan Jadet Rue juga mencapai waktu yang paling kritis. Namun, letusan tiba-tiba Free Follows Life Like A Dream membuat Yan Jadet Rue membara dengan kebencian. Setelah dia selesai menyerap void snap immortal condensation, dia memasuki keadaan hampa tanpa kejutan. Dia menangkap kesempatan untuk menerobos ke surga penguasa sejati. Tetapi tepat pada saat ini, kehidupan sembrono serupa dengan mimpi tiba-tiba meletus, menjadi ekstasi. Racun-beracun seperti itu meletus pada saat terobosan, tingkat bahayanya bisa dibayangkan. Dia hampir binasa, daunnya menghilang. Sial, aku masih jatuh cinta pada trik bocah itu pada akhirnya. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat merusak agung ini seperti ini? Terlalu naif, paling lama tiga bulan lagi, setelah agung ini menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan membunuh kekasihmu. Pada saat itu, agung ini ingin melihat bagaimana Anda kewalahan sampai-sampai Anda berharap Anda mati. Yan Jadet Rue saat ini sangat menderita. Terobosan True Sovereign Heaven sangat berbahaya. Ditambah dengan racun kehidupan sepele seperti mimpi, Yan Jadet Rue tidak berani terganggu oleh hal-hal lain saat ini. Kalau tidak, dia akan lama mendesak keilahian asalnya dan membunuh Yue Mengli. Pada saat ini, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang menusuk tulang dari dewa asal dan dengan paksa menerobos ke surga penguasa sejati. Yan Jadet Rue adalah seseorang dengan tekat yang luar biasa juga. Jika orang lain diracuni dan meletus pada saat kritis terobosan, mereka akan lama menendang ember. Tapi dia dengan paksa menariknya. Pada saat ini, Yan Jadet Rue sudah mencapai titik akhir terobosan dan hanya satu langkah lagi. Pada saat ini, tidak boleh ada kecelakaan. Dalam aliran turbulen spasial, Ye Yuan memasukkan pil surgawi ke dalam mulutnya seperti itu gratis. Hatinya terbakar dengan kecemasan, hanya berpikir untuk kembali ke Heaven Spun World secepat mungkin. Tapi kecepatannya sudah didesak sampai ekstrim dan tidak bisa lebih cepat lagi. Tidak mungkin. Ini masih terlalu lambat. Ye Yuan tidak tahu kapan Yan Jadet Rue akan menerobos, tetapi semakin lama dia pergi, semakin tinggi kemungkinan Li Air dalam bahaya. Karena itu, dia harus lebih cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, esensi surgawi dalam tubuh Ye Yuan mulai terbakar gila-gilaan. Kecepatannya juga dipercepat banyak dalam sekejap. Tidak cukup, masih kurang. Ledakan. Ye Yuan mulai membakar kekuatan garis keturunannya, dan pada saat yang sama, kecepatannya melonjak lagi. Anak laki-laki, apakah kamu gila? Mendorong seperti ini? Pada saat kamu mencapai Heaven Spun World, kamu akan benar-benar lumpuh. Mitian berteriak panik di lautan kesadaran Ye Yuan. Membakar esensi surgawi dan kekuatan garis keturunan pada saat yang sama-sangat berbahaya bagi tubuh. Jika itu adalah waktu yang singkat, itu masih baik-baik saja. Tapi Ye Yuan harus melakukan perjalanan selama setengah tahun. Kehilangan semacam ini hampir tidak dapat diubah. Satu kecelakaan dan itu akan merusak fondasi seni bela diri, memotong jalan ke depan. Ye Yuan mengabaikan mitian dan melemparkan pil surgawi yang sebelumnya dia saring ke dalam mulutnya dengan hirup pikuk. Namun, di bawah gerakan gila ini, kecepatannya hampir beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Waktu perlahan berlalu, pil surgawi pada Ye Yuan abis dengan sangat cepat. Namun, dia tidak berhenti, melemparkan harta alam yang dia temukan di istana surgawi labirin ke dalam mulutnya seolah-olah jumlahnya tidak terbatas. Sama seperti itu, dia terus mempertahankan kecepatan batas dan bergegas ke arah Heaven Spun World. Akhirnya, dia melihat dinding batas Heaven Spun World. Pada saat yang sama, langit di atas Inglite Forest, fenomena bulan yang mengamuk selama sebulan akhirnya meredah. ARGHHH! Sialan Ye Yuan, Anda menyebabkan Agung ini tidak dapat menerobos ke surga penguasa sejati. Keagungan ini ingin Anda berduka sampai-sampai Anda ingin mati. Anda pasti tidak berpikir bahwa Agung ini menyembunyikan kekasih Anda tepat di bawah kelopak mata Anda, bukan? Hahahaha! Pergi dan mati untukku! Yan Jade True Benar-benar mengamuk dan segera mengaktifkan tanda dewa asal, ingin membunuh Yue Mengli. MN! Ini! Bagaimana mungkin? Itu jelas masih ada di sana sekarang. Murid Yan Jade True Mengerut, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bab 2760, Pemusnahan Panah Dewa. Dunia tak berujung di kedalaman hutan tak berujung. Yue Mengli memeluk Ye Yuan yang lemah dengan tatapan penuh perhatian. Kaka Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bodoh, bisakah dia baik-baik saja? Dia bahkan tidak menginginkan nyawanya lagi untuk menyelamatkanmu. MN! MN! MN berkata dengan sangat marah. Yue Mengli terkejut dan berkata dengan terkejut, Kamu! Siapa kamu? Tiba-tiba, keilayan asal Ye Yuan keluar dari tubuhnya dan berkata kepada Yue Mengli, dia seorang senior yang sementara tinggal di tubuhku. Li R, saya masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Senior akan memberitahumu segalanya. Petik 2. Ekspresi Yue Mengli berubah menjadi niat, dan dia sedikit menganggup dan berkata, MN! Lanjutkan, kakak Yuan. Mitian bahkan lebih marah ketika dia melihat situasinya dan memarahi, kamu bocah busuk, benar-benar membuat ayahmu marah sampai mati. Saya belum pernah melihat sebelumnya seseorang yang main-main seperti Anda. Sudah melumpuhkan diri sendiri dan Anda sebenarnya masih ingin menggunakan keilahian asal untuk bertarung. Anda akan mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu juga karena tidak ada pilihan. Jika saya tidak pergi dan bertarung, dia pasti akan menghancurkan dunia Heavenspun. Senior, tempat ini akan dipercayakan kepadamu. Aku akan segera kembali. Selesai berkata, keilahian asal kekacauan Ye Yuan segera menghilang dari dunia tanpa akhir. Mitian menghentakkan kakinya dengan marah, mulutnya memuntahkan kata-kata kotor tanpa berhenti sejenak. Berdiri dari sudut pandangnya, tidak ada cara untuk memahami tindakan Ye Yuan sama sekali. Gadis di depannya ini hanyalah semut alam bawah. Orang ini langsung melumpuhkan dirinya sendiri dari berlari untuk menyelamatkannya. Untuk pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke Saint Sovereign Heaven, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan. Bocah ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Sekarang, dia pergi ke negara asal untuk menemukan Yan Jadetrui yang mungkin telah menembus surga penguasa sejati untuk mempertaruhkan nyawanya demi semut dunia. Setelah memarahi sebentar, Mitian juga merasa tidak berdaya dan berkata kepada Yue Mengli dengan marah, gadis sialan, bawa tubuh fisiknya dan pergi ke Heaven Spunwald. Yue Mengli berkata dengan ragu, Senior, apa yang akan kita lakukan? Mitian berkata dengan mendengus dingin, apa lagi yang bisa kita lakukan? Untuk menyelamatkannya, ayahmu masih mengandalkannya untuk mengirimku pulang. Apakah saya masih akan menyakitinya? Dengan bagaimana dia, setelah keilahian asalnya kembali, saya rasa dia juga tidak akan jauh dari kematian. Untungnya, Heaven Spunwald terhubung ke Heaven Fragmented Continent. Kalau tidak, bocah ini pasti sudah mati. Petik 2 Saat Yue Mengli mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan segera membawa tubuh fisik Ye Yuan dan terbang. Dengan keilahian asal Ye Yuan meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke Grand Bright jadi komplete Heaven dengan sangat cepat. Dia baru saja berjalan keluar dari lorong pesawat ketika dia merasakan kekuatan keilahian asal yang sangat kuat bergegas menuju sisi ini. Ekspresi Ye Yuan berubah. Baru saat itulah dia tahu bahwa Yan Jade True baru saja menerobos belum lama ini. Diam-diam berpikir pada dirinya sendiri betapa pencukuran itu, sosok Ye Yuan bergerak, dan dia menyapa Yan Jade True Yan Jade True dengan jelas telah menemukan Ye Yuan juga dan berteriak dengan marah, Ye Yuan, kamu menghancurkan basis kultifasiku. Aku pasti akan membuat jiwamu hancur hari ini. Tiba-tiba, dia melihat keilahian asal Ye Yuan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan segera tertawa keras dan berkata, Brad, kamu sebenarnya hanya pergi dengan keilahian asal. MN. Anda, keilahian asal Anda sebenarnya sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven, bagaimana ini mungkin? Suara tawa yang keras tiba-tiba berhenti. Yan Jade True menemukan bahwa keilahian asal Ye Yuan sangat kompak. Selanjutnya, dia sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Dia hanya-hanya di tingkat surga penguasa Giyok Tengah sebelumnya. Ye Yuan mencibir dan berkata, Mungkinkah hanya kamu yang diizinkan bersekongkol melawanku, dan aku tidak diizinkan berkomplot melawanmu. Sebelum keluar dari istana surgawi labirin, keilahian asal saya telah dikultifasikan ke surga berdaulat suci. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berani menyerap kondensasi abadi void snap di depan Anda? Ekspresi Yan Jade True berubah lagi dan lagi, dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, kamu menyebabkan agung ini gagal dalam terobosanku. Tapi, bahkan jika surga penguasa sejati yang setengah matang ini, itu cukup untuk membunuhmu juga. Dia sangat berhati-hati, tetapi siapa sangka pada akhirnya dia masih ditipu. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Yan Jade True memang telah menembus surga penguasa sejati, tetapi keberadaan kehidupan sepele seperti mimpi memiliki dampak besar pada terobosannya. Pada saat ini, keilahian asalnya adalah antara Saint Sovereign Heaven dan True Sovereign Heaven. Itu tidak naik atau turun. Ini membuatnya sangat gila. Jari Pembasmi Abadi. Yan Jade True berteriak dengan dingin. Menunjuk keluar, angin dan awan berubah warna. Kekuatan luar biasa dari Griddao dikombinasikan dengan serangan dewa asal yang kuat membuat jari ini cukup untuk memusnahkan makhluk abadi. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah. Kekuatan jari ini benar-benar melampaui tingkat Saint Sovereign Heaven. Bahkan jika penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven ada di sini, mereka mungkin akan dimusnahkan dengan jari juga. Meskipun tubuh fisik Yan Jade True hancur, basis kultivasinya masih ada, dan dia masih bisa meminjam energi spiritual langit dan bumi untuk mengeksekusi teknik bela diri yang kuat. Dia menerobos ke surga yang berdaulat sejati dan memahami aturan dao besar dari surga yang berdaulat sejati, kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, meskipun Ye Yuan terkejut, dia tidak panik. Kemunculan surgawi adalah tempat kepercayaan Ye Yuan berada. Dalam sekejap, Ye Yuan memadatkan busur dengan kekuatan jiwa. Membengkokkan busur dan membuat anak panah. Busur dan anak panahnya sangat kokoh, tampak seperti fisik. Ketika Yan Jade True melihatnya, pupil matanya juga mengerut. Panah pemusnahan dewa. Astaga! 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 Ye Yuan melepaskan tiga anak panah berturut-turut, dan itu benar-benar menyapu kekuatan aturan yang mengerikan. Gelombang energi spiritual dari ujung panah sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari jari pembasmi abadi Yan Jade True. Ledakan! 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 Dua semburan kekuatan jiwa yang kuat meledak di atas kehampaan. Kedua orang itu mengerang teredam pada saat yang sama dan terbang mundur. Dewa asal mereka benar-benar menjadi jauh lebih redup dalam sekejap. Yan Jade True menatap Ye Yuan dengan galak dan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata, sungguh seni mistik keilahian asal yang ganas. Sepertinya dalam beberapa ratus tahun yang singkat ini, Anda telah mengalami pertemuan yang sangat beruntung di benua Rain Clear lagi. Namun, Bocah, bisakah kamu mengalahkanku dengan menggunakan gaya bertarung saling menghancurkan seperti ini? Ye Yuan tidak takut sedikitpun dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu tidak tahu setelah mencobanya? Selesai berbicara, dia tidak ragu sedikitpun dan membengkokkan busur dan membuat anak panah lagi. Astaga! 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 Pemusnahan Arrow of God dirilis tiga kali berturut-turut lagi. Ekspresi Yan Jade True berubah liar. Panah ini dilepaskan dengan kekuatan jiwa dan sangat kejam. Dia tidak punya cara untuk menghindar sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan jari lagi. Jari pembasmi abadi. Bang! 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 Kekosongan bergetar, gempa susulan dari pertempuran dua orang menyebar sangat jauh, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh gelombang keilahian asal yang kuat. Siapa yang bertarung di Inglide Forest di sisi itu? Ini sebenarnya dua dewa asal yang bertarung. Kekuatan mengerikan apa? Seni mistik keilahian asal benar-benar dapat meletus dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Petik 2 Eh! Salah satu dari mereka tampaknya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Exalt, yang lain. Sangat kuat. Gelombang keilahian asal itu tampaknya telah melampaui Saint Exalt. Petik 2 Surga Saint Sovereign yang lebih rendah itu sangat kuat, untuk benar-benar bertarung dengan pihak lain sampai tidak ada yang bisa menang. Tetapi pada tingkat ini, dua dewa asal mereka akan dimusnahkan, kan? Petik 2 Sejak lorong itu terhubung, Inglide Forest memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul untuk memulai. Ketika mereka melihat Yeyuan melompati alam untuk berperang, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Kedua dewa asal ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertarung dengan hasil imbang. Pertempuran semacam ini terlalu tak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, Yeyuan melepaskan lusinan anak panah. Keilahian asalnya menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, keilahian asal yang jadi true juga tidak lebih baik. Seni Mystic Divine Emergence, Arrow of God Extermination, adalah gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa seseorang. Dengan kekuatan jiwa mereka sendiri sebagai panduan, itu meletus dengan kekuatan mematikan yang tak tertandingi, melenyapkan keilahian asal pihak lain. Langkah ini sangat kuat tetapi juga menyebabkan penghancuran diri untuk membunuh musuh. Yeyuan sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa Yan Jade True tidak bisa bertahan dulu. Ini karena masih ada kehidupan sembrono seperti mimpi di dewa asal Yan Jade True.